Inilah salah satu tempat wisata yang menawarkan keindahan panorama alam dan dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Objek wisata negeri kayangan di lereng Gunung Merbabu ini mulai dikenal dan banyak dikunjungi wisatawan. Karena pemandangan wisata negeri kayangan yang berada di atas ketinggian 1.400 mdpl ini memang sangat menakjubkan dan memanjakan para pengunjung. Akses menuju ke tempat wisata ini dikenal juga sebagai tol kayangan oleh warga sekitar. Dari Magelang menuju ke tempat wisata ini memerlukan waktu kurang lebih satu jam perjalanan tergantung lalu lintas. Untuk alamat lengkap negeri kayangan ini berada di Dusun Surodadi, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Oh ya teman-teman, dulunya nama tempat wisata ini adalah tol kayangan. Kemudian diganti dengan nama negeri kayangan. Alasannya adalah untuk menjaga kondisi lingkungan. Jika tetap mempertahankan nama tol kayangan, dikhawatirkan akan muncul banyak lapak pedagang di pinggir jalan dan merusak pemandangan serta kebersihannya juga belum tentu terjaga dengan baik. Waktu yang tepat untuk berkunjung ke tempat wisata ini pada pagi hari saat cuaca cerah. Jika cuaca cerah, kalian bisa melihat langsung keindahan Gunung Merbabu dan juga Gunung Merapi. Jadi kalau cuaca lagi berkabut, tempat ini kayak negeri di atas awan. Selain bisa menikmati pemandangan alam, Di sini juga terdapat gapura berupa kastil setinggi 9 meter. Gapura ini juga bisa dijadikan sebagai spot foto yang instagramable. Dan gapura inilah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya teman-teman, untuk harga tiket masuknya dikenakan 10.000 rupiah per orang. Kemudian untuk parkir mobil sebesar 5.000 rupiah. Untuk parkir kendaraan roda 2 dikenakan 2.000 rupiah. Ada pun fasilitas-fasilitas yang disediakan di tempat wisata ini. Tempat parkir yang luas, ada warung, toilet, musola, dan juga disediakan spot-spot foto yang instagramable. Terima kasih telah menonton! Jadi seperti ini ya teman-teman, keindahan negeri kayangan ketika cuaca cerah. Dan bangunan berupa kastil ini merupakan salah satu ikon yang ada di negeri kayangan ini. Apabila kalian berkunjung ke sini, kalian wajib foto di sini ya teman-teman. Di sini juga terdapat restoran kayangan dengan menu Indonesian food oriental dan juga western food. Terima kasih telah menonton! Restoran ini menyediakan ruangan indoor dan outdoor. Jadi outdoornya itu seperti ini ya teman-teman. Terdapat beberapa pilihan tempat duduk. Dan ini ruangan indoornya. Jadi ruangan indoornya itu berdinding kaca. Jadi apabila kalian mau duduk di dalam pun, tidak akan menghalangi kalian untuk melihat keindahan alam sekitar. Oh ya teman-teman, apabila kalian mau berkunjung ke sini, jangan lupa memakai baju hangat atau memakai jaket. Dikarenakan tempat ini udaranya itu dingin banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah teman-teman semua sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin! Terima kasih telah menonton!